Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrohbilalamin Bisa bertemu kembali dengan Ustaz Daida Dalam materi pembelajaran PPKN Kali ini kita akan belajar PPKN Tema 4, Subtema 4 Yaitu tentang Hak dan kewajiban sebagai warga negara Apakah warga negara itu? Warga negara yaitu anggota atau orang yang tinggal di suatu negara atau wilayah Sebagai warga negara, kita memiliki kewajiban untuk ikut serta dalam pembangunan bangsa Setelah kita melakukan kewajiban, maka kita akan mendapatkan hak sebagai bagian dari warga negara Kewajiban-kewajiban sebagai warga negara itu apa saja? Yaitu 1. Ikut serta dalam pembangunan bangsa dengan belajar sungguh-sungguh demi kemajuan bangsa 2. Menaati semua aturan yang berlaku 3. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa 4. Menjaga semua fasilitas umum yang disediakan 5. Menjaga kelestarian alam dan lingkungan di wilayah Indonesia Sedangkan hak kita sebagai warga negara itu apa saja? Yaitu 1. Memperoleh pendidikan dan pengajaran yang baik 2. Mendapat fasilitas kesehatan yang memadai 3. Mendapat perlindungan hukum 4. Mendapat pelayanan sebagai warga negara 5. Dapat menggunakan fasilitas umum yang disediakan 6. Menikmati alam dan lingkungan di wilayah Indonesia Sebagai seorang siswa, kalian juga memiliki kewajiban sebagai warga negara Salah satunya yaitu 1. Belajar dengan sungguh-sungguh 2. Mampu menjaga nama baik negara 3. Merawat dan tidak merusak fasilitas umum 4. Menjaga kelestarian lingkungan 5. Tidak membuang sampah sembarangan 6. Menciptakan kerukunan di masyarakat 7. Mematuhi aturan yang berlaku Sedangkan hak yang akan diperoleh siswa yaitu 1. Mendapat kesempatan memajukan negara 2. Dapat menggunakan fasilitas umum yang disediakan 3. Dapat menikmati keindahan alam 4. Menikmati lingkungan yang bersih 5. Mendapat pelayanan yang baik 6. Mendapat kenyamanan hidup di masyarakat Contoh kewajiban sebagai warga negara 1. Menjaga fasilitas umum 2. Menjaga kebersihan tempat umum 6. Berjalan di trotoar 4. Menyebrang di zebra cross 6. Hak dan kewajiban menggunakan jalan umum Salah satu kewajiban kita sebagai warga negara yaitu Ikut serta menjaga fasilitas umum yang disediakan pemerintah Misalnya jalan umum Kewajiban menjaga fasilitas umum 1. Ikut menjaga kebersihan di jalan umum 2. Menjaga semua fasilitas di jalan umum Kewajiban menjaga fasilitas umum yaitu dengan cara 1. Ikut menjaga kebersihan di jalan umum 2. Menjaga semua fasilitas di jalan umum 3. Merawat semua fasilitas di jalan umum 4. Mematuhi semua aturan yang ada di jalan umum 5. Menjaga keamanan dan kenyamanan bersama di jalan umum Hak-hak kita setelah menjaga fasilitas umum itu apa saja Yaitu 1. Menggunakan fasilitas yang ada di jalan umum 2. Menggunakan semua fasilitas umum yang terawat 3. Menggunakan jalan umum dengan aman dan nyaman 4. Memperoleh kenyamanan saat menggunakan jalan umum Contoh kewajiban menggunakan fasilitas umum 1. Menjaga kebersihan halte bus Contoh kewajiban menggunakan fasilitas umum adalah 1. Menjaga kebersihan halte bus 2. Menjaga kebersihan taman kota 3. Menjaga kebersihan lingkungan sekitar Menghargai perbedaan Bangsa Indonesia terdiri atas beragam suku Bangsa, agama, budaya, dan adat istiadat Adanya perbedaan tersebut membuat kita harus memahami kewajiban dan hak sebagai warga negara Kewajiban kita untuk menghargai keberagaman bangsa Indonesia adalah Dengan cara 1. Saling menghormati antar pemeluk agama 2. Saling tolong menolong 3. Menjunjung tinggi sikap persatuan dan kesatuan 4. Menerima keberagaman yang ada 5. Tidak membedakan teman yang berbeda suku, ras, dan agama 6. Saling mengenal budaya satu sama lain Hak yang akan kita dapatkan setelah menghargai keragaman bangsa adalah 1. Memperoleh kenyamanan hidup 2. Hidup tentera meskipun berada di lingkungan yang beragam 3. Tercipta keamanan dan kedamaian 4. Tercipta keharmonisan hidup 5. Memperoleh banyak teman 6. Memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa Alhamdulillahirrohbilalamin, demikianlah anak-anak pembelajaran PPKN kali ini Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat dan menambah pemahaman kalian Ustada Akhiri ya Ikhidina Siratul Mustafin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!